Pemirsa jebolnya tanggul banjir kanal barat di kawasan Latur Har-Hari memicu banjir di kawasan pusat bisnis Sudirman Tamrin dan juga hunian eksklusif di Menteng. Tentunya pekerjaan tanggul kini dikebut. Sejumlah titik masih dikenangi banjir walaupun nantinya tanggul ini akan selesai dikerjakan. Hanya 20 meter, tanggul banjir kanal barat yang jebol di jalan Latur Har-Hari ini. Namun dampaknya. Akibat banjir 17 Januari lalu ratusan miliar rupiah melayang. Tidak hanya itu, sebagian daerah eksklusif di Menteng, Jakarta yang selama ini merupakan kawasan bebas banjir juga terendam. Bahkan istana Merdeka yang agak jauh dari daerah Menteng juga terendam banjir. Semua kerugian ini terjadi hanya karena jebolnya tanggul banjir kanal barat di jalan Latur Har-Hari yang dibangun Belanda tahun 1900-an lalu. Gubernur DKI Jako Widodo tampak semakin pusing. Proses pengerjaan bendung darurat akhirnya harus dikebut. Iya dong, kejar-kejaran sama waktu sama nanti ada hujan di mana. Yang dikhawatirkan apa Pak? Hmm? Yang dikhawatirkan apa? Ya kalau air naik lagi. Ya Allah.